Jangan lupa subscribe youtube channel Radar Kudus TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya Jadi ngaji itu harus kafah, kafah itu artinya komplit Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan kotok-kodar Tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan kotok-kodar Jadi misalnya gini, kamu kadung di takdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat Maka dosa yang masa lalu anggap saja kotok-kodar terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat Jangan lalu setelah kotok-kodar kamu tidak berkeinginan tobat Ini penting saya utarakan karena Nabi itu menghentikan pasti dua kali, saya jamin Di setiap konteks sosial Nabi pasti menghentikan dua kali Dua kali itu dua solusi Nabi pernah menghentikan Jika umatku telah menjustifikasi kotok dan kotok, kamu jangan ikut-ikut Karena nanti akan yang zina tidak apa-apa saya sudah kotok-kodar, yang maling tidak apa-apa karena sudah kotok Wah bahaya bisa hancur syariat-syariat seperti itu Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnatkan itu ke kotok-kodar Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam Ada kan di hadith Soha'i itu jelas Ini dengerin, ini betul di hadith Soha'i Nabi Musa itu sangking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti mengalami diangkat ke alam ruh Nabi loh ya, tidak sampaikan Nabi Sampaikan tidak usah habisi begitu, Nabi Ketika beliau diangkat di alam ruh itu ketemu Nabi Adam Padahal Nabi Adam, Abul Basar Tokoh utama Pertama ketemu langsung mau gini Anta Adam, kamu betul yang namanya Adam Ya saya Adam Gara-gara kamu, orang tidak hidup di surga Jadi kalau saya akan marah, gara-gara kamu Saya harus cari uang sampai Korea Coba kalau kita masih di surga, tidak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan Tidak punya istri jelek, semuanya cantik karena Nabi Dadai Gara-gara jenengan, kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga Nabi Adam itu Karena orang sepuh ya, beliau santai saja Anta Musa, kamu betul Musa Ya saya Musa Anta Kalimu, ya saya Kalimu Anta Sofiyo, ya saya Nabi Adam masih muji-muji rilang Ini pentingnya orang bijak Jadi kalau sampai nanti ngelawan saya, saya tetap bijak Insya Allah Tapi sampai yang bisa neraka, ngelawan saya itu dosa Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa Nabi Adam masih antasofiyo, antakalimu Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa Dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa Ya ya Musa, ya ya Nabi Adam, ya betul Berarti kamu mengkritik saya Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah dikotok-kotok oleh Allah sebelum saya lakukan Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah sudah ditulis skenario nya Nanti Adam akan salah Terus keluar dari surga Memang dari awal Allah skenario seperti itu Itu ibarat istri kamu sudah tahu Ini kalau miskin, setia, kalau sudah kaya Nanti pola, itu sudah tahu Tapi anehnya istri kamu Ketika nyata pola, kok tidak siap? Padahal sebetulnya sudah tahu Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang Kelirunya orang Indonesia itu satu Kalau ilmunya terdukti itu terseksa Itu kelirunya orang Indonesia Semua cowok tahu enggak? Semua lelaki tahu enggak? Kalau enggak pernah nafakoi, diomelin Tahu enggak? Tahu Tapi ketika itu nyata, enggak siap Harusnya ketika nyata, diomelin Alhamdulillah ilmu saya benar Tapi istri kamu juga gitu Biasanya mengelanang Pola Terus dengar sampai mulai cinta orang lain Harusnya akan Alhamdulillah ilmu saya benar Artinya gini Manusia saja bisa mempredih Kan enggak mungkin kita nyifati Allah Allah enggak tahu Nabi Adam salah Sebelum nyata-nyata Tentu itu enggak mungkin Maknanya kodok-kodok kira-kira gitu Allah itu tahu apa yang akan terjadi Tapi tetap saja ini enggak boleh dipakai justifikasi Untuk maksi Makanya jelas aturan Qur'an Saya mohon kamu enggak boleh salah Ini nanti saya baca Saya apa-apa ini biar tamu ayatnya Itu ayatnya kan Ma'asohemusi batin fil arti Walafi anfusikum Illa fi kitabim minkobli Annabru'aha Innadai lika'ala woi Yasir Likaila taksau ala maafatakum Walatafrohu Jadi apa yang mengenai kamu di bumi Maupun ada pada diri kamu Anggap saja itu Yakini saja Yakini saja sebagai kodok-kodok Supaya kamu tidak putus asa Apa yang sudah terliwatkan Dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah Misalnya saya Saya ini kan termasuk kaya keren Misalnya Itu saya tidak pernah bangga Karena memang ditulis Kalau suatu saat itu keren Jadi bangganya dimakan Kan sesuai sekina Sekina Jadi untuk menghilangkan ujo bangga itu Dengan cara iman sama kodok-kodok Terus Likaila taksau ala maafatakum Kamu tidak perlu putus asa Dengan apa yang sudah terliwat Misalnya Masa lalu kamu Ya tadi diusir istri Soal Macem-macem lah Utangnya banyak Sudah bangkit saja Sudah takdir Sudah takdir Jadi kodok-kodok ditulis Supaya kamu tidak putus asa Menyesali apa yang sudah terliwat Dan bangga Kumoluhur terhadap apa yang kamu dapat Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden Untuk menghilangkan ujib ya Memang sudah ditulis Kalau akan jadi Ya biasa saja Sesuai Skenari Biasa apa Seperti sampai suatu saat tua Terus untukmu cobro Terus dredek-dredek Kepleset ibu Soalnya harus selam saja Zaman kamu muda juga sudah tahu Kalau nanti akan Akan seperti itu Gitu saja Jadi kalau itu terjadi Ya sudah Memang akan seperti itu Jadi ringan saja Ini pentingnya ngaji Jadi sesuatu itu mudah sekali Kalau dianalisis dengan L Dengan N